Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di Warung Fijar Channel. Oke baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komputer yang dimana loudspeaker yang kita dekatkan pada CPU kita itu tidak mengeluarkan suara. Nah, sebagai salah satu contoh adalah hal yang demikian. Kita coba putar musiknya. Nah, di sini dimonitor musiknya sedang berjalan namun di loudspeakernya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Oke baiklah teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Jadi tonton terus ya teman-teman, jangan di-skip videonya supaya tidak ketinggalan informasi atau solusi dalam pemecahan masalah ini. Nah, sekilas cerita, kemarin saya membeli speaker hasil rakitan yang baru. Dan di sini saya coba untuk menyambungkan loudspeaker untuk mendengarkan musik. Namun di sini loudspeakernya sama sekali tidak mengeluarkan suara teman-teman. Nah, untuk caranya, yaitu pertama-tama pastikan kabel tersambung di CPU kita dan tentunya CPU atau monitor atau komputer kita dalam keadaan menyala ya teman-teman. Yang kedua, pastikan loudspeakernya tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan. Nah, untuk pemasangannya itu sendiri, pastikan port USB itu sudah tertancap di portnya pada CPU. Dan kemudian, untuk audio itu kita colokkan di port audio berwarna hijau. Nah, jika audionya atau suaranya tidak mengeluarkan suara di loudspeaker kita seperti sekarang ini, maka lanjutannya adalah, periksa perangkat loudspeaker apakah mengalami kerusakan atau tidak. Mungkin bisa kita cek dengan mengeluarkan musik atau mengetesnya di HP ya teman-teman. Atau mungkin pada kabel loudspeaker itu sendiri, apakah punya kecacatan pada kabel bekas gigitan tikus atau tidak begitu teman-teman. Oke, jika di sini masih, untuk loudspeaker masih baik-baik saja, maka kita coba lanjutan untuk pemeriksaan kembali. Nah, di sini mungkin kendalanya adalah di dalam pengaturan pada PC atau komputer kita. Nah, jika masalahnya adalah di dalam komputer atau di PC kita dalam pengaturan pada komputer kita, maka bisa kita cek di sini, di kontrol panel. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam menu sound. Dan kita klik pada speakers ya. Nah, kebetulan di sini tidak mengarah kepada speakers ya. Dia tetap aktifnya di sini, relative digital output. Nah, kita coba akan aktifkan dia di speakers. Kita klik sekali saja. Lalu kita set default di bawah ini. Nah, begitu. Maka dengan sendirinya dia akan mengeluarkan suara ya, teman-teman. Nah, di sini kira-kira kendala yang saya alami di sini ya, teman-teman. Di dalam pengaturan atau sistemnya pada komputer kita. Nah, sekali lagi coba kita ulangi ya, teman-teman. Caranya adalah di klik Windows, lalu di kontrol panel, lalu kemudian pada tampilan large icons, kita pilih sound. Lalu pastikan di klik pada speaker, lalu di aktifkan dengan set default. Ya, maka sekarang kita, teman-teman, kita coba untuk memutar musik ya, pada komputer kita. Kita cari musiknya di folder. Kita akan coba memutar atau memplay musik ini. Sekarang speaker kita mengeluarkan suara, teman-teman. Kita akan coba membesarkan sedikit volumenya. Oke, jadi kira-kira begitu ya, teman-teman. Solusi menurut saya di sini, Jika teman-teman mengalami kendala seperti ini, yaitu speaker yang tidak mengeluarkan suara dari PC atau CPU kita, yang baru saja kita rakit atau kita beli ya. Jadi mungkin segitu saja dulu informasi dari saya. Semoga ini membantu teman-teman dan berharap ini informasi berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel kita, baru menonton video ini pada channel kita, apakah bisa tekan tombol like apabila video ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga bisa tekan tombol subscribe-nya untuk bergabung. dan nantinya bisa mendapati notifikasi apabila kita mengupload video-video terbaru dari channel kita di Warung Fijar channel ini. Sekian tutorial dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!